Yuzhong Offliner sekarang memang menaruh banget Dan Yuzhong yang bisa Ngacak-ngacaknya Misahin backliner sama depannya gak sih Kayak kalo kita perhatiin drafting RRQ ya Mereka gak mau main marksman Kalo di liatin makanya ambil Yuzhongnya cepet Kan gara-gara sih selalu jadi Ini gak sih sasaran kalo marksman gak bisa bayang time Gak bisa nahan Situasi kondisional berarti ya marksman ya Tapi ini seperti Ed bilang nih Kemungkinan udah pasti udah ada dua core Karena agak berat banget dan Posibilitinya cuma 10% one-one ditaruh di mid Iya pasti ini dua core sih menurut gue Dua core? Dua core Temennya siapa ya? Yang cocok? Temennya yang cocok Dari bikin RONOVA Di mid-nya Beneranya match apapun juga udah cocok sih sebenernya Jadi kayak meta jaman dulu Oh pasti jaman jaman dulu Jadi gak perlu harus apa yang cocok Mau ambil Harith pun juga bisa Kali ini Pik 3 dari anak Kiyoshi Bakal kita memulai ke prediksi ya Satu lagi sama Hape pun masih boleh menjawab Boleh Boleh Putra petir Gue bilang putra petir Hape ternyata Tira aja gak putra petir ya Habis itu hujan terus Tau gak? Kek putra petir Oke Prediksi dari edward Dari 3 pik yang sudah tersedia Kalau menurut gue sih harusnya RRQ lagi sih Harusnya RRQ lagi sih Harusnya RRQ Early game-nya tuh enak RRQ disini Oke Early game-nya enak Udah mongsa Aku sekarang RRQ udah ada putra petir Udah ada Yusung Udah ada Khalid Putra petir Kurang apa? Ternyata Ternyata Apa-apa dong? Kayaknya menurut analisisnya RRQ RRQ Analisisnya RRQ Benar sih? Saya kan Ternyata 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 Menurut gue kayaknya bisa pakai sih ya Kalau menurut gue ya Karena dia bakal mungkin Ini bakal head-to-head dilihat gamenya Ini juga gengsi juga kan Yang satu jago Max Man Sintu juga jago Max Man Ditambah lagi Dari kita ngeliat grafiknya Dua-duanya sama-sama respect nih Nah yang pasti RRQ gak mungkin Minecraft-nya kita udah menang game 1 Dan kita bakal bantai mereka di mid game Gak mungkin dong Meta Sekarang setelah next project Itu udah bener-bener Hampir rata-rata di atas 10 menit Iya di atas 10 menit bener Rata-rata Mereka punya 1-1 Kalau RRQ nggak siap-siap untuk itu Soal itu sih Mungkin game kedua bisa diamanan Sama Biggeron Alva Aduh fitur banget Sekirin late game 1-1 udah strong banget Cocok Kecahin witness point Gampang fall Soalnya pada ngerombol-ngerombol Semua tinggal pencet Crossbow off Seng kelar sih Tapi gak semudah itu Karena hero-diri udah sebelum-sebel banget Dan nyesha-shin Dibuang lebih Giteron Alva Abet Biclinya apa ya Abet 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 Haris 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 Selur Sawa Eke Cuman Emang Tadak susah gak sih Ada SME Gak masalah Gak masalah Kenapa SME Gak masalah Cuma mungkin bisa dijelaskan ke penonton Memang hari itu kuat SME tuh lah counter hari Dulu counter Dulu kan Dulu sebelum update-update Ya counter hari itu Cuma maksimen sebenarnya Makanya dia udah panggil Ini ya 1-1 Jadi kekuatan hari itu Bukan shieldnya dia Pas lagi zaman force Bersih Kekuatan shieldnya pun Sustained damage Yang bikin hari kuat Bener kan Ternyata Luar biasa Dulu Kurang dari Amerika Kata jangan lupa Apas itu live streaming Oh iya Apas itu edukasi Oh iya Apas tadi Amerika Kata senyalin Oh bener Nanti kalau tajarin aku ya Kok ya Bener kan Haris Haris Matungan nih pak Memang tungan nih Gue pilih Gengsi Harga diri sih Harus ada Demeceh Kurang deh Tujuh Demeceh Kurang Tuh Ada cecenya Gede banget lagi Harinya mati Harinya bisa dimakan Amai udara terus Pokoknya hari itu mati Satu kombat Gawat ya Gawat ya Kaluntarnya Haris Iya Tuh Kan bener Eh Yang gue mau Di Red Charlie Clark Enggak Tunggu ini Eduard Jude Baru Ini Baru Ini Baru Ini Ini Bukan Ranger Mas 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 Cukup Cuic Ini Oh Bisa jadi aku kasih mikir kita semua untuk game yang kedua apakah sesuai dengan kita atau kalian punya jawaban lain langsung tulis di kolom komentar kan ini adalah prediksi hanya sebuah prediksi jangan lupa hashtag bete ruin untuk para bikin rupan dan juga FIFA RRQ untuk para RRQ Kingdom dan kita sebentar lagi bakal siap-siap para kagetan tapi sebelum itu lainnya sebanyakin terima kasih bapak ranger mas dengan ibu telara monster ya monster monster dia serem pokoknya ya ini dia game kedua antara Bigotron Alpha versus RRQ Hoshi memperebutkan tiket menuju ke Grand Final benar sekali di panel upper bracket kita akan lihat dari kedua tim apakah akan berakhir dengan 2-0 atau justru malah membawa game ini menjadi game yang ketiga iya ini dia tapi Finn masih sama dengan game yang pertama langsung masuk dan menabrak ke area bluebuff yang dimiliki oleh Bigotron Alpha dengan kompetensi pemain dan juga dari hero nya ya agak sedikit tukeran gini pakai ini kadita tapi kalau kata ranger mas putra petir ya putra petir ya ya dipakai lagi sama lemon ya ini ada putra petir bukan sembarang petir langsung aja bikin orang sekitar ketir lemonnya pergi ke bagian belakang masih selamat untuk saat ini kaya berhasil nge-backup pergerakan rekannya Finn diusir mundur tapi gue yakin dia pasti akan masuk lagi dreams berjaga-jaga yes benar sekali masih mencoba untuk mencari posisi yang cukup enak juga dari kedua tim rotasinya masih temponya tidak terlalu cepat masih sama-sama disiplin juga dari Albert sedang mengamankan magic shoes sedangkan kita lihat dari sarang scene-nya yang kali ini tidak memakai retribution ya tidak memakai dua retribution tapi memakai purify terhadap hero-hero yang bisa ngecece atau cross-control yang dimiliki oleh teman-teman dari Bigotron Alpha terutama dari rainbow nya sih dari silenya silenya pun bisa dihilangkan langsung dengan scene dengan adanya purify yang udah ada dia ambil ada high and dry juga emblem yang digunakan dilempar kali ini dengan injektor dan pas mengenai ke arah satu hero lainnya yes menuju level 4 dari serang lemon ingin mendapatkan satu kombonya setan langsung dipetir begitu saja Thunderstruck kita lihat dari Finn ya benar-benar mengganggu banget sih ini pergerakan dari Khalidnya ya dari serang Finn tuh benar-benar kayak rotasinya ngebuka vision banget dengan R7 masih sabar nunggu kayaknya ini mau dibuka kasih fight-nya ada dream masih sabar setesan belum ada terhadap one more hit tuh masih bisa selamat masih bisa selamat seperti membuat hidup kita berhenti beberapa saat lihat kayak terhenti begitu saja tapi ternyata dia masih selamat karena tadi Harid juga melakukan dengan farmingan sampai ke area bigton alpha di bagian bawah cloud juga R7 masih sesuai sendirian di bagian atas iya baik sekali namun untuk sekarang ada matnya lalu ada Finn juga ada lemon di bagian tengah Harid dan juga kalau terfokus mendapatkan tartelnya yes ada resepution yang kediamankan itu dia ada berakhir dan dia ada top line terhadap first blood plun benar sekali first blood plun langsung diambil oleh rainbow udah mendapatkan satu point kill high and dry talent yang dia gunakan 6% tambahan dan rock wave-nya sakit banget terbakar dan yudora pun tidak bisa lagi mengeluarkan efek-efek setruman-setruman manjanya benar sekali seperti kita tahu juga ya ini dari sini belum bisa mengeluarkan power benar-benar karena dia memang butuh at least satu DHS setiap pakai mungkin akan digengking di sini Pak pulung mungkin digengking tinggal menunggu aja satu web Minion masuk langsung dihajar ini dia udah mengeluarkan satu blazing duit 15 miliar dan mati selam pinter banget ya making dari seorang scene dia langsung menggunakan battle mirror image-nya dan dia membersihkan Minion-nya ketika dia tahu akan digeng yang penting tidak kehilangan turretnya iya tapi itu juga memberikan space di bagian tengah Albert dan juga dua rekannya zaman force di pop-up kayaknya bisa gak ada selamat walaupun ada pasif yang udah tercipta tapi dreams mengejar langsung karena lemon udah ada satu lagi udah hadir helkar Helmon pun harus hilang untuk kesekian kalinya Albert pun dikejar langsung oleh dreams ini yang udah dikeluarkan tapi kita sekarang pindah ke bagian bawah udah ada safel force-nya dilopatin Albert jadi keroyok 4-0 kerudukan sementara dari Peter Alpha benar-benar bermain cukup rapi di bawah menit 5 early game-nya mereka pegang dan bahkan dari lemon agak sedikit salah perhitungan tadi ketika dia flicker dan Thunderstruck-nya tidak berhasil mengamankan point kill-nya yang masih bisa survive dan malah dia yang terkena gang oleh helkar tiba-tiba tiba-tiba datang dengan menggunakan shadow transition-nya tadi benar sekali ini push yang sangat baik dilakukan oleh Biketon Alpha lihat aja scene untuk kesekian kali langsung diusir mundur sejauh ini belum ada yang rubuh untuk outer taret tapi di bagian bawah saat lagi mungkin akan hancur dan sudah hancur di bagian atas mungkin akan menyusul ada pergerakan dreams langsung bertemu juga dengan Vintartle kali ini di colek-colek benar banget satu percana tapi juga digelapin gitu saja itu dia harus sekali baik 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 R7 pun tadi hanya lewat aja namun di bagian tengah masih santui hanya berkumpul bareng-bareng belum ada decision yang dilakukan oleh masih-masih hero animasinya ngeri ya iya asik pak animasinya banyak wohohohoh romweb itu nggak ternyata ditabrak langsung menghilang ada satu lagi senstrum dua orang langsung tercapit-capit disertapi usungnya masih bisa selamat masih bisa mundur bener sekali masih ada rough wave dari saya kan dia ada bottom lane-nya dari scene-nya pelan-pelan dia ingin mendapatkan tambahan gold dan juga xp tapi mungkin akan ada genking disini pak bulu udah ada beberapa satu chowher udah ada hell card juga masih berlarian di gocek di gocek begitu saja bungkornet sangat luar biasa pergerakan dari scene kalau kita masih sudah bergetar dari ujung rambut sampai ujung gempol dan dia salah percaya diri karena dia juga punya purify disana tidak perlu purify hanya menggunakan battle mirror image memainkan ya main setiap lagi ke main setiap player ketika scene-nya mencoba untuk mendapatkan at least dia nahan 10 staknya biar movement speednya nambah dan mencoba untuk jauh dari jangkauan si johetnya bener karena tadi juga untuk scene-nya belum mau melakukan ikut gagging bersama rekan-rekannya tapi di bagian tengah ada satu dua tiga empat si rober sama-sama melihat dari kejawahan sang Khalid pun belum mau keluar dari persembunyian ya ada kelaut di bagian sana yang berdekatan dengan hell card Finn harus mundur kembali yes wuuu ditemani oleh sang butra petir dari lemon coba untuk ke arah tengah sudah ketahuan dari drips ya membersihkan saja penjual level 9 dari Albert ya juga sedikit outfarm disini tidak seperti game-game atau game pertama lebih lepasnya ya ini rainbow-nya dua level di atas orang Albert bener agak sedikit menekan permainan dari bikutan Alpha dan juga blazing duet kalau dikeluarkan di bagian atas akankah dia kabur dengan battle mirror image-nya tapi ternyata masih ingin lebih udah ada status ada kandisannya pun down red buff terbuka bebas bisa diambil branch-nya dengan 1-1 berhadapan langsung dengan Finn 1 point weakness lagi loh bener sekali ini bener-bener berbeda ketika dari seorang branch dikasih marksman dikasih marksman sangat beda ketika game 1 dia memakai parche bener lebih hidup permainan dari bikutan Alpha mereka bisa menekan udah ada 1-2 outer turret dari bottom dan juga top lane yang udah mereka rubuhkan ada cloud yang tertangkap oleh mat kabur lagi yes ada shield nyaman kenal dari dreams ya sudah ada clock of destiny juga dari lemon item core pertamanya tinggal menunggu stacknya untuk item COD untuk full stack dan kombonya yang mungkin akan dipadukan dengan lightning wuuu itu dia kombo yang dilakukan akankah bisa menghilangkan red buff dan ternyata red buff-nya udah menghidup kandang naik pole tapi malah dia yang harus menghilang jawab ball tapi untuk kali ini hal ini pun meregang nyawa crossbow of tank memberikan tembakan ke arah Albert tapi Albertnya pun masih selamat dan blazing duit pun dikeluarkan dan kocar kacir semuanya yes masih menahan mustaknya ya ada seorang mat nih yang masih ada polistar musterify digunakan papulung benar sekali ini dia matnya masuk gak dapet skor net berhasil digocek benar banget ditahan mustaknya awas segera start masih digocek uduh sakit banget gila aja ini satu itu terakhir masih berhasil kependapatan pasifnya NP-nya cukup tinggi region yang dia dapatkan R7 mati ke bagian depan bertarung bersama mati ya putur semuanya zaman force crossbow of tank tepat waktu tapi disaat dia turun udah ada satu ranking sense drop namun masih gagal untuk mendapatkan 1-1 tidak cukup range-nya dan masih bisa dihindari oleh seorang rainbow dan dari top lane papulung ya ampun sakit banget untungnya dia masih bisa mengontrol blazing duit walaupun hanya mencintakan setengah bar SP dari satu bar yang dia sisakan waduh ini mereka kayak ini untuk haraki perlahan tapi pasti mereka mulai mendobrak lagi masuk area pertahanan karena begituan alpha tengah hancur atas hancur bawah mungkin sesaat lagi kita belum tahu mandiri lord game sudah muncul di menit 9 50 dan kalau misalkan dilihat early game-nya emang dipegang banget sama begituan alpha tapi menuju mid game di menit 10 haraki ya seperti ya pak pulung bilang pelan-pelan tapi pasti mereka menyusul dari segi level dan juga gold walaupun masih berbeda sekitar 2000 gold tapi mereka sudah mulai menguasai map-nya kontrol map-nya udah mulai kelihatan disini walaupun ya balik lagi ada beberapa split push yang dilakukan oleh helcard-nya bener helcard-nya berhasil mendapatkan satu inner turret kita di bottom lane ada pergerakan juga dari cloud dia farming sampai ke base orang gak apa-apa sok atuh ya di tempat kita mau udah habis di tempat orang belum langsung aja sedang naik vol kayaknya udah dikeluarkan ya oh belum ternyata sudah bener sudah ya ini dia ultimate yang udah dikeluarkan oleh rainbow digunakan hanya untuk menakut-nakuti saja yes mencoba untuk dapetin Lord yang terhormat dari Cimarar Q masih ada retribusi dari seorang scene ada Albert juga di retribusi saja tidak berhasil untuk direpul ini luar sekali dan juga zaman port sudah dikeluarkan cornet masih berlanjut ada cloud di ujung sana tapi untuk kali ini R7 langsung lompat ke bagian depan sakit banget mede berhasil tapi akan juga berhasil cross-bomster ataupun one-one-nya tadi bisa membuat dan juga menghujamkan seluruh anak panahnya menghilangkan beberapa player dari RRQ Hoshi agak sedikit memaksakan kayaknya kalau misalkan teman-teman lihat dari RCPD dan itu dia saling terbaru satunya tengkurep satunya telentang tidur walay udah malam gak apa-apa aduh orang temalam minggu bangun iya bobo telentang satunya aduh nonton MPL bang malah bobo wah di situ wey di tanah lagi bawa kasur bawa tendang bersami kali mereka di situ kayak mansa 2 minggu tapi sekarang lordnya berhasil untuk menabrakkan diri ke arah satu inner target yang ada di top lane kayaknya gagal mendapatkan ke arah scene di bagian belakang Albert pun udah mulai memberikan krodes dan juga sih krovision-nya iya dan ada informasi yang dilakukan oleh timar arah Q41 split first dilakukan oleh R7-nya di arah bottom lane tidak boleh terlalu memaksa kayaknya karena ini masih lord berwarna ungu dan lebih pilih untuk at least mereka dapetin turret yang mereka inginkan yaitu turret kedua di arah top lane dan turret pertama atau mungkin turret kedua di arah bottom lane iya dan sekarang kang naik pole pun langsung dikeluarkan begitu ada regimen tak ke badan tapi helcard-nya gak bisa lagi bertahan Albert di bagian belakang misalkan sedikit lagi SP tapi absorb-nya masih cukup banyak dia pun masih bertahan tapi ternyata Albert pun tidak kuat lagi karena dimakan langsung oleh Esmeral dan Tadjauhen pun meregang nyawa akibat penteruman dia langsung jadi tetap dikeluarkan belakangnya oleh Aldi yang baru saja dia menurunkan berat badannya tapi kita disana disarik seat belum sakit damage-nya masih belum bisa untuk menumbangkan satu hero pun ada Matt yang bukan mas solar flicker tapi tidak bisa untuk mendapatkan pin-nya mencoba untuk dapetin turetnya dibersihkan begitu saja terkena tanderstruck pin-nya karena belakang itu dia karena dua orang ini ada di halaman ataupun pekarangan rumah orang loh coba lihat pin-nya masih santuy dia malah langsung jongkok disitu SP-nya masih cukup banyak itu seandainya dari scene tidak blazing duet dan mungkin bisa fokus ke arah turet tadi atau blazing duet hanya untuk menakuti dan fokus lagi ke arah turet bawah bisa saja bisa saja itu diambil untuk ini iya benar sekali ini dia player stat dari KYY digital alpha dan juga lemon dari ararki hoshi cukup berimbang peringkat 14 dan juga 58 ribu dan juga 11 152 4,2 dan juga 4,3 untuk KDA-nya benar sekali ya di bagian atas dia ada 1 blazing duet dikeluarkan semuanya masih selamat corner dileparkan langsung dengan injector diselamatkan aja tapi asmeralda seperti udah gak bisa lagi bertahan fit-nya pun harus balik ke bagian belakang walaupun dia punya quick start tapi friend-nya pun gak mau memaksakan keadaan yes dan R7 diem-diem dia ingin mencuri repuff di arah bawah sudah ada health card ada 3 orang benar masih menunggu kayaknya oh oh ketemu ketemu mau dihajar oke dihajar begitu aja R7 berubah menjadi black dragon bomb tapi soalnya tidak sempat tidak sempat berubah menjadi black dragon bomb dia langsung dihilangkan dari land of town wow timing yang sangat baik dari seorang health card dari rainbownya tidak berhasil merubah diri R7 menjadi sang naga tadi benar langsung di silent ya net ya itu membuat black dragon bombnya gagal dia tidak bisa kemana-mana ke silent ke stand dan langsung di kroyok habis-habisan begitu aja akhirnya R7 namun harus meregang nyawa tapi sekarang untuk arar Tioci mereka tidak mengendorkan sama sekali serangannya cukup menekan bertemu esmeralda seperti di bagian atas ada scene di bagian belakang finnya berani banget sendirian dengan skusirnya quicksand nambah lagi SP nya penuh sekarang beli duetnya lalu mundur ke bagian belakang oh langsung menggunakan purify nya dan langsung menggunakan ultimate beli duet untuk absurd image tambahan tapi disini ranking sensor tampaknya akan di reset lagi gak atau ditahan benar itu dia ditahan dong kayanya di reset kayaknya bakal di reset langsung belok lagi ke arah kiri ada panemocisi cicil muda resata sama font jaman font dikeluarkan bagian belakang black dragon red motion berhasil diambil oleh Albert baik banget pegang kill berhasil dilapaskan oleh Eudora crosswalk tank finnya mulai down R7 kali ini akan dikejar oleh Brant ya Brant langsung mengejar ke arah R7 tapi ternyata Albert di sisi yang berbeda pergi dari terima wow yes sinnya masih mengganggu di arah depan masih bisa menggocek lihat sin versus everybody blessing duet karena sore sekalanya masih bisa untuk hidup dan lemonnya di arah depan ada Albert juga dipancing terpating dan bahkan dibalikan keadaannya ini dia tim raja 5 kepala bagaikan 1 kepala kompak banget gating yang dilakukan oleh player-player arergi hoki wow satu pancingan yang sangat berjalan baik dan sekarang inviter yang ada di atas ataupun top lane sudah mulai remuk tapi di bagian bawah akankah berhasil mereka rubuhkan juga tapi ternyata masih berdiri koko walaupun hanya menceritakan sedikit lagi xp bener berbaget itu wah gila sih gila pancingannya pak ini kayaknya 5 kepala itu itu entah kenapa ya komunikasi bisa selancar itu iya loh edora dateng nge-base dan bahkan Sydney juga blazing dude udah mulai kerasa dengan item yang sudah dibikin dari serang Sydney bahkan dia juga bikin si halter bener ke arah entah immortal atau sayap tapi kayaknya mungkin queen swing sih kayaknya queen swing ya yang akan dibuat oleh Sydney ada red buff yang akan diambil oleh Sydney sekarang pun Sydney udah mendapatkan blue buff udah mendapatkan red buff udah pasti akan ngocol banget tapi big ton alpha mereka juga harus memikirkan strategi bagaimana bisa memenangkan di game yang kedua ini holy crystal diambil oleh esmeralda akan semakin pahit lagi volistar moon dan juga stardust dance yang akan dia keluarkan keadaan sudah mulai berbalik dari yang tadinya beda 3.000 gold atau lebih tepatnya 2.000 gold untuk bigger alpha sekarang kebalik kebalikin ya yang hampir berbeda 4.000 gold di arah lagi dan sekarang finnya malah tertangkap dia quicksend semuanya mundur gak mau kecepat 2 kali gak mau gak mau kecepat 2 kali gak ada yang peduli ini sama finnya jadi dia fin gitu aja pak puluh hahaha finnya dicuekin padahal tadi udah ngajak kenalan disana tapi sekarang malah pergi dengan skusirnya padnya kelilipan di bagian belakang tuh ya pasirnya kemana-mana untung tidak ada tulisan di punggungnya fin tuh ya apa pantang pulang sebelum dapat uang wuh ya kayak tulisan belakang udah kayak belakang terkel terakhir pak bener nah hei rokursa lu udah punya sponsor hah lu mau live stream di dimotv maksudnya sombong sama kamu ya hahaha bener-bener lo emosi saya jadi kaget kita ngeliatin tadi gak ada dimotv di sebelah kamu sekarang gak ada maksudnya apa mau jadi live streamer kamu rokursa ayo bilang tau kamu udah jadi streamer dimotv ya rokursa haiii haiii bisa banget bisa banget sih kalau udah dikeluarkan itu ya hahaha memang observer ngeluarinya mendadak-mendadak iya kaget kita jadi teriak lagi nih ya Allah astaghfirullahaladzhi hahaha ada-ada aja ada-ada aja ada-ada aja mancing 30 detik lagi mungkin ada hal yang akan ditunggu lord akan hadir mungkin mereka semua akan menunggu lord tersebut tiga tahun alpha ataupun arah-hargi masih kepikiran masih kepikiran masih kepikiran boleh dong lihat dong babang rokursa dikit ayo aku streamer mana dia eh salah semak lomang eh semak lomang nah ikut-ikutan dong mana-mana ikutan dong rokursa mana rokursa loh gampang banget sih ya udah jadi live streamer mana rokursa udah jadi live streamer mumpung belum ada peperangan dimanakasak satu monster tersebut jadi ya tunggu satu ya ini ada teamfight soalnya terjadi pak pulau oh my god lazy clue yang langsung dikeluarkan tapi dia malah dilempar dengan dream tapi masih selamat karena arsemen di belakangnya siap memberikan backup-an pedas sekali dan lordnya terhormat nampak ya akan langsung diamankan disini itu dia lordnya udah akan langsung dicolek sepertinya akan menjadi milik dari arasi hoshi ya ada met ada met ada met ada met berhasil ditampakkan oleh hari di bawah finnya dikejar dengan crossbow of tank tapi masih cukup kuat hanya saja bestaretnya ada beberapa minion yang udah mulai mencolek-colek ke HP yang dimiliki oleh bestaret tersebut mana nih bapak rokursa belum terlihat sejauh ini ya nanti tahu-tahu oh kayaknya di shutdown ya dimasihin ya harusnya ada loh disini loh di atas nih harusnya ada disini nih harusnya ya harusnya ada cuma gak tau apa di bawah sini atau di atas sini nih kita masih menunggu kehadiran dari rokursa sepertinya mau mengambil ataupun menahan staknya yap yap gitu dia nahan staknya dulu sini ya kembali mengambil satu stak yang berbeda finnya udah memimpin jalannya perangan ataupun serangan yang akan mereka lakukan lemon ada di bagian belakang seteruman udah dikeluarkan Albert belum mengeluarkan zaman force-nya sejauh ini tapi finnya malah langsung dileparkan aja dengan injektor masih tatui ada naga terbang ada naga yang terbang ada naga yang terbang pelayang di bagian belakang dreamsnya belum bisa di-checked out belum pecah immortalnya namun udah ada Ranking Centrum udah ada satu zaman force lagi roknya pun kembali hadir udah langsung menjolek-jolek arabesaren agar ini menjadi kepedangan untuk ararki dan 2 adult grand final untuk ararki oh s**t sang raja yang tidak ingin turun ke lower bracket tetap ingin berada di atas dan kembali duduk menunggu di kerajaan di grand final RRQ Hoshi apakah mereka bisa back to back do it do it you 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 you